Hai semua salam sejahtera Malaysia Satu ulasan yang panas, bagi saya ini sangat panas Dari entry terbaru Youtube Raja Petra bin Raja Kamarudin Dan dari entry terbaru Twitter RPK Bertajuk Betul ke Agong melakukan jenayah dengan memaksa Amno menyertai kerajaan Tanda tanya Sebelum saya meneruskan ulasan kita yang hangat hari ini Apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan anda semua yang menonton video ini Adakah kita melihat yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha Menggunakan kuasa Ataupun titah memaksa Amno untuk menyertai pakatan harapan dan membentuk kerajaan perpaduan Oke soalannya saya ulang Adakah yang di Pertuan Agong menggunakan kuasa Yaitu bertitah untuk Amno menyertai PH membentuk kerajaan Anda boleh komen di bawah jawaban anda Bagi saya tuan-tuan dan puan-puan Saya tidak setuju dengan kenyataan Agong memaksa itu saya tak setuju Tapi kalau Agong bertitah dan mencadangkan itu saya sangat setuju Untuk pengetahuan Sebelum ini juga Muhyiddin Yassin yang sebagai pengurusi Perikatan Nasional Agong Yang di Pertuan Agong Telah memberikan cadangan kepada Perikatan Nasional Untuk bersama-sama dengan pakatan harapan membentuk kerajaan Disebabkan kedudukan Keputusan pilihan raya umum yang ke-15 Dilihat tidak ada yang dapat majoriti dan perlu ada gabungan Namun Muhyiddin Yassin membawa Perikatan Nasional Dan memang Memang Perikatan Nasional sejak dahulu lagi Tidak mahu bergabung dengan pakatan harapan dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim Jadi dengan kenyataan RPK bahwa Betul Agong Betul ke Agong melakukan jenayah Dengan memaksa UMNO Sertai kerajaan Saya tidak setuju disebabkan Ini bukan paksaan Seperti yang dikatakan Zairah Midi Ini adalah kerajaan perpaduan Seperti yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin daripada UMNO BN Yang menyokong pakatan harapan Yang menyokong Pembentukan kerajaan Disebabkan parlimen tergantung Untuk menyelesaikan gemelut Sudah pasti perlu ada kerajaan Dan pada akhirnya barisan nasional Telah Menyertai pakatan harapan Membentuk kerajaan perpaduan Warisan, GRS, GPS Dan beberapa parti yang lain Telah memilih untuk Bersama-sama dengan PH Untuk membentuk Sebuah kerajaan Yaitu kerajaan perpaduan hari ini Jadi Saya rasa Titah yang diperlukan Agong ini Sangat besar kuasanya Sudah dibentuk kerajaan perpaduan Kenapa nak kata Agong memaksa Saya tidak setuju Tuan-tuan-tuan semua Apa komen anda? Adakah anda setuju Bahwa yang diperlukan Agong Menyertai Maafkan saya Yang diperlukan Agong Melakukan jenayah Dengan memaksa Amno menyertai kerajaan Itu saya tidak setuju Disebabkan Zedamidi Yang telah membawa Amno Barisan Nasional Menyertai Pakatan Harapan Dan pada akhirnya Kita lihat Mereka Semakin Utuh Semakin teguh Dan semakin Bekerja sama dengan baik Bahkan Menteri Menteri-menteri Timbalan Menteri Dan timbalan Perdana Menteri Yang sudah dibentuk Di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan pun Sudah Bagi saya Semua Menteri Semua yang sudah Dilantik Memang terbaik Lagipun Ini adalah Untuk menyelesaikan Kemelut politik Dan kenapa RPK membuat Kenyataan begini Saya tidak Menyalahkan RPK Saya juga tidak Menyokong RPK Saya tidak Menyokong Mana-mana Namun Saya sebagai Pemerhati politik Saya tidak setuju Jika Yang di Pertahan Agong Dilibatkan dengan Kenyataan Jenayah Sebab kita tahu Mereka sudah Bermusyarat dengan Raja-raja Dan inilah Keputusan yang sudah Diambil Bahkan sudah dibentuk Perdana Menteri sudah ada Timbalan Perdana Menteri sudah ada Menteri-menteri sudah ada Timbalan Menteri pun sudah ada Bahkan Perlahan-lahan Semua Semakin pulih Bagi saya Tuan-tuan dan bapak semua Apa komen anda Tuan-tuan dan bapak Adakah Benar UMNO dipaksa Anda boleh komen di bawah Apa pendapat anda Adakah benar UMNO dipaksa Untuk menyertai PH Adakah Zaid Hamidi Terpaksa Adakah Pemimpin-pemimpin Yang lain Terpaksa Walaupun pada mulanya Memang Barisan Nasional Ada membuat Pengakuan Termasuk Timbalan Presiden UMNO Ada membuat Pengakuan bahwa mereka Mahu jadi Pembangkang Namun pada akhirnya Untuk menyelesaikan Kemulut politik Mereka bersama-sama Dengan PH Jadi itu bukan Bagi saya itu bukan Unsur paksaan Jadi setelah Kerajaan Yang dibentuk hari ini Semakin hebat Salah satu Kehebatannya Hampir setiap hari SPRM Membuat tangkapan Ada saja Tangkapan yang dilakukan Oleh SPRM Jadi apa Komen Anda Tuan-tuan Namun semua Adakah benar UMNO dipaksa Ataupun Memang UMNO Zairamidi Telah membawa UMNO Menyertai PH Untuk Perpaduan Untuk Menyelesaikan Kemulut politik Disebabkan Rakyat Malaysia Memang Mahu Kestabilan Politik Takkan Anda Gantung Parlimen Sampai berbulan-bulan Kan Tuan-tuan Namun semua Apa komen Anda Dengan kenyataan RPK Hari ini Dimana Beliau berkata Betul ke Agong Melakukan Jenayah Dengan memaksa UMNO Menyertai Kerajaan Ataupun RPK Membuat kenyataan Begini Hanya berani Disebabkan beliau Bukan berada Di Malaysia Ada yang kata Beliau ini Kuat menyalak Tapi takut Balik Malaysia Kalau betul-betul Beliau berani Cakaplah Depan-depan Dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim Cakap Depan-depan Dengan pemimpin-pemimpin Kerajaan Perpaduan Yang beliau Hentam Hampir setiap hari Sebelum ini juga Beliau ada membuat Kenyataan bahwa Kerajaan PHBN Pintu belakang Istana Negara Sedangkan Semua disaksikan Mengangkat sumpah Perdana Menteri Dilantik Itu Datuk Sri Anwar Ibrahim Timbalan Perdana Menteri Zaida Midi Timbalan Perdana Menteri Dua Fadila Yusof Daripada GPS Jadi bagi saya Tuan-tuan dan Bapak semua Saya tidak setuju Dengan kenyataan bahwa Agong melakukan jenayah Dengan memaksa UMNO Menyertai Kerajaan Mungkin ya Bagi segi lintir UMNO Mungkin ada yang terpaksa Namun Setelah Zaida Midi Menyertai PH Membawa UMNO BN Perlahan-lahan Pemimpin yang lain pun Menyokong Kerajaan Perpaduan Yang dibentuk Apa komen Anda Tuan-tuan dan Bapak semua Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk perkembangan Yang politik Yang seterusnya Jangan lupa Tekan butang like Share video ini Dan jangan lupa Tekan butang subscribe